Keluarga korban pembunuhan oleh anak kedua di Magelang, Jawa Tengah membantah pengakuan pelaku yang mengatakan dirinya dibebani. Justru sebaliknya pelaku disebut kerap menghambur-hamburkan uang bahkan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan. Pelaku juga diindikasi berbohong terkait penggunaan uang tersebut. Hal itu diungkapkan oleh paman tersangka Dio Dava Shadila yakni Sukojo seperti dikutip dari Tribun News Rabu 30 November. Sukojo meluruskan berita yang beredar terkait pengakuan dari Dio yang mengaku dibebani perekonomian keluarga semenjak sang ayah pensiun. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali. Sukojo mengatakan justru Dio lah yang selama ini menjadi beban keluarga. Dijelaskan olehnya, Dio kerap meminta uang kepada orang tuanya dengan jumlah yang tidak sedikit. Disebutkan dalam sebulan, Dio bisa menghabiskan uang senilai 32 juta rupiah. Menurut Sukojo, Dio meminta uang dengan kebohongan. Dio mengaku bahwa uang tersebut digunakan untuk kursus bahasa Inggris. Namun Sukojo tak mengetahui persis kebenaran dari pengakuan Dio tersebut. Informasi ini pun didapatkannya dari sang adik yang juga ibu Dio, Harry Riani. Ada pun berdasarkan keterangan polisi, Dio nekat membunuh ayah, ibu, dan kakak perempuannya karena sakit hati. Dio merasa dibebani untuk memenuhi kebutuhan keluarga pasca sang ayah pensiun pada Oktober lalu. Tersangka menganggap hal ini tak adil lantaran sang kakak tak ikut dibebani. Dio tega membunuh keluarganya dengan mencampurkan racun, keteh, dan kopi yang diminum para korban. Mirisnya, ini merupakan percobaan pembunuhan kedua yang dilakukan oleh pemuda berusia 22 tahun itu. Sebelumnya, ia juga melakukan hal yang sama beberapa hari sebelum kematian para korban. Namun kala itu korban masih bisa diselamatkan. Kini atas perbuatannya, Dio dijerat dengan pasal 340 KHP dengan ancaman mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!